Ihdinas siratan mustaqim Mantukah? Mantuk? Enggak, kalau saya mantuk Baik Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT Salawat dan salam Semoga terjahribah pada Nabi Muhammad SAW Juga kepada keluarga beliau Para sahabatnya dan mudah-mudahan Juga kepada kita Salafu peikutnya yang berusaha Senantiasa menapaki jalan Salaful ummah Salaful salih Yang berusaha untuk istiqamah Dan kita meminta kepada Allah SWT Agar dimatikan Diwafatkan kita semua ini Dalam keadaan memegang teguh manhad salaf Karena Bermanhad salaf Adalah sebuah kenikmatan yang sangat besar Sebagaimana Anda mendengar tadi Dari para guru kita Bahwa salaf, bahwa manhad salaf Itu berarti Islam Ketika kita berpegang teguh dengan manhad salaf Berartinya kita berpegang teguh dengan Islam yang benar Dan ini merupakan ni'mat dari Allah SWT Yang wajib disyukuri oleh kita Ingat Ada apa-apanya Sungguh dunia ini terhina Tercela Lebih hina di pandangan Allah SWT Daripada Sayap 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 lalat Daripada bangkai kambing Akan tetapi Sungguh berpegang teguh dengan manhad salaf Ini merupakan Karunia yang sangat besar Oleh sebab itu Jangan main-main dengan manhad salaf Antum jangan main-main Eh, tidak apa-apalah Keperhatian Itu tandanya tidak bersyukur Tidak tahu diuntung Oleh sebab itu Apabila kita sudah Kita lihat saja Ketika kita melangkah Berhijrah Dari ketidaktahuan Dari kejahilan kita Kemudian Allah SWT Berikan kepada kita Ilmu Sehingga kita bisa mengenal manhad salaf Betapa kita ada perasaan bahagia Antum merasa bahagia kah? Ketika mengenal manhad salaf Bahagia kan? Maka ketika antum mengenal manhad salaf Dan merasakan bahagia Itu merupakan ni'mat Jangan disiasiakan Begitu saja Jangan dijual dengan Apa namanya? Ingin terkenal Jangan dijual dengan Slogan-slogan Yang menyeret Justru menghapuskan Prinsip Ahlus Sunnah Wal Jamaah Maka hati-hati dalam masalah ini Ya Berpegang teguh dengan manhad salaf Itu tidak mulus Ada faktor-faktor yang bisa memalingkan seseorang Dari manhad salaf Dan tidak ada seorang pun yang selamat dari ini Baik itu Tolibul ilmi maupun syekh sekalipun Dan saya menyaksikan dengan mata sendiri Mata kepala sendiri Dulu seseorang Seorang syekh Betapa dia bersungguh-sungguh Membelah manhad salaf Tetapi pada akhir-akhir ini Dia mengatakan bahwa Salafi itu mukabrah Salafi adalah orang-orang sombong Salafi adalah orang-orang dumu Coba Padahal dulu dia berpegang teguh dengan mahal salaf Itu seorang syekh Kemudian seorang ustad Apalagi di bawahnya kan Di bawah syekh Apalagi selaku talibul ilmi Apalagi yang tidak pernah Duduk melondok sekalipun Cuma ikut kajian-kajian saja Tentu akan lebih berbahaya bagi dia Untuk terkena faktor-faktor yang bisa memalingkan dari manhad sunnah Dari manhad salaf Maka harus hati-hati Apabila antum benar-benar bersyukur Dengan nimat yang diberikan oleh Allah ini Maka jaga baik-baik manhad salaf ini Jaga nimat Allah yang telah Allah berikan kepada antum semua Apabila antum mendapatkan sebuah masalah Misalkan Yang berbeda Dari apa yang disampaikan oleh guru-guru antum sekali Antum disini ada ustad Ada ustad rizki Antum bisa konsultasi dengan mereka Apabila ada sebuah masalah Misalkan Yang antum merasa heran Merasa kaget Tanyakan ke beliau-beliau Faktor-faktor yang menyebabkan dari seseorang Bisa melepaskan manhad salaf itu banyak Tapi bisa dikumpulkan dalam dua hal Yang pertama adalah faktor intern Yang kedua adalah faktor extern Intern itu berasal dari diri pribadi Misalkan Cinta dia terhadap dunia Sehingga tidak mempedulikan lagi Mana ajaran Islam Mana bukan ajaran Islam Faktor cinta dunia Atau takut kehilangan dunia Dia rela melakukan dosa Mahasiat Meninggalkan ajaran Ajaran sunnah Karena Mengejar dunia Mengejar jabatan Mengejar kedudukan Betapa banyak orang yang tahu bahwa riba itu haram Akan tetapi dia malah memakan riba Kemana Marhasiat salafnya Itu adalah faktor intern Dan masih banyak faktor intern Karena memang terbatas waktu Bisa dijelaskan semua Baik Kita akan bahas sedikit saja Mengenai faktor yang bisa memalingkan seseorang dari manhan salaf Seseorang bisa berpaling Bisa melepaskan imat yang begitu besar Yang pertama Itu seseorang bisa meninggalkan manhan salaf Itu dikarenakan berteman dengan teman yang buruk Maka lihat teman antum Siapa antum Dengar siapa antum berteman Perhatikan Firman Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Pada hari kiamat nanti Orang zolim itu menggigit tangan mereka Kedua tangannya Aduh seandainya Aku dulu itu Mengambil bersama Jalan bersama rasul Seandainya dulu waktu di dunia Aku memilih jalan rasul Yang diajalkan rasul Kemudian Ya wailata laytani Lam attakhid fulanan khalila Aduh Seandainya saja Celaka Seandainya saja Dulu aku tidak menjadikan si fulan Sebagai teman dekat Lihat Menyesal karena berteman Ya Menyesal karena berteman Laqud aballani ani zikri Ba'la ija'ani Sungguh teman itu Sungguh dia telah menyesatkanku Dari Al-Quran Pada setelah Al-Quran datang Kepadamu Dia tahu Dia tahu dulu Al-Quran Al-Quran membawa kebenaran Al-Quran membawa petunjuk Tahu bahwa manhad salaf adalah Manhad yang benar Akan tetapi Karena dia berteman Dengan teman yang buruk Maka akhirnya dia tinggalkan Manhad salaf Maka akhirnya dia tinggalkan Ajaran Al-Quran Maka akhirnya dia tinggalkan Ajaran As-Sunnah Fahdar Maka perhatikan itu baik-baik Lihat teman Antun Bersama siapa Antun bergaul Karena seseorang Agama seseorang Itu tergantung Teman Dekatnya Kemudian Disebutkan Oleh seorang penyair Anir mar'i latas al-wasal al-qarini Katanya Tentang seseorang Jangan kamu tanya Dirinya Kalau ingin mengetahui seseorang Gak perlu kamu tanyakan Siapa sih beliau Gak perlu kamu tanyakan itu Katanya Tapi tanyakanlah siapa temannya Lihat Temannya siapa Gitu Fakulu karinin Bilmu karinin Yak tadi Maka sesungguhnya Seseorang itu Itu kepada teman Itu ngikuti Jadi kalau ingin Merubah seseorang Itu Gak perlu Bisa ngomong Banyak Temani aja Antun isi komah Di atas sunnah Temani Gitu Tapi per orang Bantu dalam kebaikan Gitu Ada seseorang Yang dulu Bahkan jauh Dari masjid Tetapi ketika Melihat seseorang Yang senantiasa Datang ke rumahnya Baca buku Datang cuma baca buku doang Bertamu cuma baca buku Bertamu cuma baca buku Waktu sholat pergi sholat Waktu sholat pergi sholat Seperti itu Orang tersebut Tidak ngajak Ayo kita sholat ke masjid Gak sama sekali Akan tetapi Karena seringnya melihat Akhirnya suatu hari Dia mengatakan Bolehkah aku ikut ke masjid Maka lihat temannya siapa Maka hati-hati Jangan antum Bermudah-mudahan Dalam berteman Mengambil seseorang Menjadi teman dekat Maka hati-hati Kemudian Yang kedua Yang bisa memalingkan Seseorang Dari masalah Adalah berguru Dengan guru yang Tidak baik Kok bisa guru Tidak baik Bukankah guru ya Namanya guru Kan selesai baik ya Antum jangan heran Ulama saja ada dua Ulama yang baik Dengan ulama Su Ulama yang jahat Guru yang jelek Yang tidak baik Adalah orang-orang Guru yang mengajarkan Kesalahan Mengajarkan kebidahan Antum tahu Dari mana munculnya Istilah wahabi Apakah dari orang-orang Bonoh Atau dari orang-orang Yang berilmu Wahabi Terus Apa bilang lagi Ada yang mengatakan Orang-orang Mengatakan bahwa Yang berjengot itu goblom Dia mengatakan Seperti itu Itu orang berilmu Atau orang yang bodoh Antum ya Antum bilang Orang bodoh Ya Antum nilainya Dengan sudut pandang bahaya Gelarnya begitu panjang Dia tahu banyak hal Lihat Guru yang buruk Mengajarkan hal-hal Yang jelek Maka perhatikan Lihat Disebutkan Ya Inna min ashratisah Kesungguhnya dari tanda Akan tegaknya kiamat Adalah ketika Ilmu itu diambil Dari Ashaqair Ya Nah Yaitu Ilmu diambil dari Ahlil Ahwa Wal-Bidah Jadi Gak selektif dalam Mengambil ilmu Fahdar Karena ini Ketika kita duduk Dengan guru yang salah Akhirnya dia Menghembuskan Subhat-subhat Pasti seorang murid itu Cinta pada gurunya Dia akan mengikuti gurunya Bahkan Syekh Husayman Rahimahullah Mengatakan Karena kecintaan kami Kepada Syekh Sampai-sampai Kami itu Ada murid Yang cara Duduk Syekh Asyidi saja Ditiru Maka bagaimana Jika gurunya Tidak Tidak benar Maka tentu Dia akan mengajarkan Pengajaran-pengajaran Yang salah Dan itu akan Ditiru Akan diikuti Dan akan Didakwakan Ya Maka hati-hati Dalam masalah ini Kemudian Nengok jam terus Baik Kemudian Hal yang bisa Memalingkan Seseorang Dari Memangkan Tebuh Marhan Sunnah Adalah ketika Dia Bermajlis Dengan Ahlul Bidah Tadi Saya sudah disebutkan Sama para ustad Ya Bagaimana Para salaf Itu melarang Kita Untuk bermajlis Dengan Ahlul Bidah Dan ini Jangan diambil Gampang Bergampang-gampangan Bermajlis Dengan mereka Bergampang-gampangan Ikut dalam acara mereka Jangan seperti itu Perhatikan Ini yang ngomong Bukan saya ini Saya akan membawakan Larangan Dari para ulama Di antaranya adalah Yang dikatakan oleh Ibn Kudama Al-Maqdisi Rahimahullah Salaf itu Mereka dulu Melarang Duduk-duduk Dengan Di majlis Ahlul Bidah Bahkan melihat Membaca Kitab-kitab mereka Mereka melarang Salaf itu Gak boleh Baca buku-buku mereka Dan mendengarkan Ucapan-ucapan mereka Gak boleh Itu bukan Saya yang ngomong Ibn Kudama Gak boleh Mendengarkan mereka Gak boleh Melihat buku-buku mereka Gak boleh Duduk-ikut Bersama mereka Alasannya Kenapa Gak boleh Seperti itu Ustaz Bukannya Kita ini Ta'awun Dalam kebaikan Dan ketakwaan Kita ini Ngaji Ustaz Antum kira Salaf Gak tahu Ayat itu Dan janganlah Kalian Tolong Menolong Dalam Dosa Dan Permusuhan Sebutkan Sesungguhnya Majlis Ahlul Bidah Dan Mengajarkan Kebidahan Itu Termasuk Ta'awun Itu kata Salaf Perhatikan Itu baik-baik Jadi Antum Jangan Bermudah-murahan Dalam Masalah ini Jadi Kenapa Ulama Melarang Alasannya Apa Kok Melarang Alasannya Apa Kan Cuma Duduk Doang Bahayanya Apa Karena Disana Ada Hati Yang Cenderung Hati Itu Lemah Dan Hati Itu Junudun Mujan Nada Dia Akan Senantiasa Berkelompok Yang Cocok Gitu Ketika Antum Bersama Maka Antum Telah Mendidik Hati Antum Bersama Mereka Cinta Kepada Mereka Condong Kepada Mereka Akhirnya Kebenaran Yang Disampaikan Akan Terasa Keras Akan Terasa Pedas Karena Antum Sering-sering Mujalasa Dengan Mereka Fah Garu Maka Hati-hati Dalam Masalah Ini Jangan Permudah-mudahan Jangan Tertibu Dengan Slogan Slogan Karena Salah Satu Yang Bisa Memalingkan Seseorang Dari Ahlu Sunnah Adalah Slogan Slogan Ahlul Bidah Yang Dohirnya Itu Tampak Manis Tetapi Di belakangnya Ada Siksaan Di belakangnya Ada Sesuatu Yang Berbahaya Bagi Kita Perhatikan Disini Disebutkan Wamin Minhaj Ahlil Ahwah Katanya Dan Salah satu Manhaj Ahl Ahwah At-talbis Yaitu Talbis Yaitu Membuat Kabur Sesuatu Di luarnya Tampak Manis Di dalamnya Sungguh Itu adalah Racun Ayo Mari kita Ta'awun Misalnya Ta'awun Dalam Membangun Islam Kita Bersama-sama Dalam Membangun Islam Kita Bermujala Sabur Bersama Dengan Berbagai Macam Konsep Yang Dimiliki Tetapi Ternyata Salah Melarangnya Seperti itu Tadi Sudah Disebutkan oleh Ibnu Kudamah Banyak Keingkaran Tidak Tidak Keingkaran Dalam Masalah Masalah Ijtihadiyah Kainah Tersebut Kalau Dipakai Dalam Bab Biki Oke lah Kita Terima Tetapi Kalau Semua Hal Dijadikan Masalah Ijtihadiyah Itu Salah Teridur Ya Mentang-mentang Ulama Berbeda Ini Perbedaan Boleh Mengambil Yang Siapa Saja Bom Bunuh Diri Ya Ulama Berbeda Ada Yang Mengatakan Iya Ada Yang Mengatakan Tidak Boleh Ya Oh Ini Ijtihad Gak Apa Saling Hormat Menghormati Apa Bisa Diterima Tidak Tidak Semua Masalah Itu Bersifat Ijtihadiyah Di Sana Ada Yang Bersifat Pokok Usul Dan Itu Tidak Boleh Diselisihi Sama Sekali Siapapun Yang Menyelisihi Prinsip Pokok Ini Yang Dengar Dari Ustadz Abdullah Tadi Bahwa Siapa Yang Menyelisihi Salah Satu Pokok Dari Usulnya Ahlu Sunnah Walajamaah Maka Dia keluar Dari Daerah Ahlu Sunnah Walajamaah Nah Maka Hati-hati Jangan Bermudah Bermudah Bermudahan Bermudah 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 Dengan Mereka Juga Jangan Tertipu Dengan Label Label Yang Digemur Gemur Mereka Walaupun Label Nya Manis Tetapi Sungguh Di Dalam Ada Racun Fah Daru Maka Hati-hati Oh InsyaAllah Baik Mau Pak Surah Saya Bermudah Habis Sebetulnya Banyak Kalau mau disebutkan Banyak Faktor-faktor Seseorang Bisa berbalik Dari Ahlu Sunnah Walajamaah Tetapi Saya nasihatkan Kepada Antum semua Kalau Antum ingin Mengenal Mengetahui Lebih lanjut Mengenai Manhaj InsyaAllah Para Asatidah Kita akan Mengadakan Kajian Tentang Manhaj Yang Sifatnya Bukan Seperti Ini Hanya Sebagai Pembukaan Antara Para Asatidah Nanti Setelah Kajian Ini Ada Usad-usad Yang akan Mengkaji Tentang Perihal Masalah Manhaj Antum Hadir Untuk Mengetahui Bagaimana Usul Prinsip-prinsip Poko Ahlu Sunnah Walajamaah Sehingga Antum Tidak keluar Dari daerah Ahlu Sunnah Walajamaah Sementara Antum Tidak merasa Antum keluar Pahda Nah Kemudian Jika kalian Jika Antum Semua Merasa Apa ya Ketika ada Masalah Kemudian Kalau melihat kami Hanyalah Usad-usad Kecil Maka Lihatlah Bagaimana Apabila ada Konsep Suah konsep Misalkan Konsep Untuk Begini Dan Begitu Berbeda Dari apa Yang diajarkan Oleh guru-guru Kita sebelumnya Maka Lihat saja Ustad-ustad Kibar Kita Paham ya Misalkan Ada Konsep-konsep Untuk Melakukan Sesuatu Yang Bertentanan Dengan apa Yang kita Terima Dari Guru-guru Kita Nah Maka Antum Caranya adalah Lihat Para Asatidah Kibar Apakah Asatidah Kibar Melakukan Konsep Itu Atau Tidak Jika Melakukan Sudah Jika Tidak Maka Tinggalkan Walaupun Terlihat Manis Untuk Faktor-faktor Yang bisa Memalingan Seseorang Dari Marah Salam Saya hanya Bisa Menyampaikan Sebagian Saja Karena Memang Terbatas Waktu Dan Antum Semua Sudah Capek Sudah Lelah Dan Saya Juga Sama Maka Saya Kembalikan Kepada Moderator Silahkan Bapak